Intro Menjelang libur arus mudik lebaran Idul Fitri 2019, Polres Karawang bersama unsur TNI dan Muspida Kabupaten Karawang Jawa Barat gelar apel pelaksanaan operasi ketupat 2019. Sebanyak kurang lebih 818 petugas polisian TNI dan ormas masyarakat serta dinas perhubungan akan diturunkan dalam pengamanan arus mudik menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Karawang Jawa Barat. Dari total semua personil yang akan diturunkan akan mengisi sebanyak 38 pos panjang ruas Kabupaten Karawang. Kapolres Karawang AKBP Nur Edy mengatakan para petugas akan disebar baik mulai dari perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi hingga ke perbatasan Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang dengan menyusuri jalur arteri Pantai Utara Kabupaten Karawang Jawa Barat. Selain itu, petugas juga akan mengamankan di jalur alternatif khusus kendaraan roda 2. Kapolres juga berharap petugas bisa mengamankan jalannya arus mudik bagi para pemudik baik roda 4 maupun roda 2 dari arah Jabodetabek menuju Pantura Cirebon maupun Surabaya begitu juga sebaliknya dari arah Surabaya menuju Jakarta. Petugas juga akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila kondisi lalu lintas baik dari dua arah terjadi kepadatan kendaraan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ada 818 sonil kurang lebih ditambah lagi dari beberapa dari instansi pemerintahan dan termasuk ada dari organisasi kemasakan untuk mengikuti kutur dalam bahkan mengamankan operasi ketupat ini. Dan itu akan kita sebar di 38 titik di wilayah Kabupaten Karawang ini. Oke Pak, mengingat ada perubahan skema one way Pak titik startnya ada di wilayah Kabupaten Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Joshua Tribrata TV Salam Tribrata Jawa Barat, Joshua Tribrata TV